Halo, balik lagi dengan gue, Om Ardi Gendut Apa kabar semua teman-teman? Ya nggak? Nggak lama nggak ngonten ya Malam minggu, ya nggak? Dimana-mana lagi panas, cuaca lagi jelek Ya nggak? Banyak kabut Kabut asep di TV-nya ya Jakarta kurang bagus, Jambodetabek Banyak penyakit ya Oke, itu pembukanya ya Keluhan-keluhan Biasanya babak-babak ya Aduh, keringetan panas banget ya Oke teman-teman, balik lagi dengan gue, Om Ardi Ya nggak? Malam minggu ini beberapa bakal gue bahas ya teman-teman ya Yang penting, aktual ya kan Dan pendapat-pendapat gue pribadi sih Sebagai ex-bank ya Bukan pegelengbang lagi, tapi ex-bank ya teman-teman ya Jadi teman-teman, gini Masih banyak di beberapa hari ini yang nanya mengenai cair bertahap ya teman-teman ya Boleh nggak sih, Om? Sebenarnya cair bertahap tuh, Om Ini pendapat pribadi gue ya Gue nggak mau nyebut nama banknya, nama institusinya Lembah kemudian, gue nggak mau nyebut itu Karena itu urusan masing-masing banknya ya Tapi teman-teman, menurut gue gini ya Cair bertahap itu boleh nggak sih, Om? Boleh Sepanjang alasannya pas, ya nggak? Misalkan teman-teman lagi membangun sesuatu Sehingga takut uang kreditnya dipakai untuk membangun Atau teman-teman punya kartu kredit Misalkan teman-teman harus melunasi dulu, Pak Kartu kreditnya dicairkan dulu separoh Apa, separoh nanti Bukti lunas kartu kreditnya kita terima Kita cairin semuanya sisanya Itu masih boleh Tapi kalau Pak cairnya karena likuiditas per bank Di bank ngambil lagi seret Nah, menurut gue itu Alasan yang nggak bagus ya teman-teman ya Artinya, alasan yang menurut gue dibuat-buat Dan malah berisiko untuk reputasi untuk bank tersebut Menurut gue ya Karena apa? Gila! Masa cair bertahap gara-gara likuiditas ya? Artinya apa? Bank tidak punya duit sebenarnya Bukan bank tidak punya duit juga sih Bank lagi ngetatin likuiditas Kasnya dijaga benar-benar Takutnya ada penarikan Takutnya ada kredit macet Harus ya macem-macem lah Artinya ngepas banget tuh bank Makanya cairnya dibikin bertahap Menurut gue yang pertama Implikasinya adalah reputasi ya Ya nggak? Reputasi bank lagi nggak punya duit Itu resikonya sangat tinggi Reputasi apa? Nama baik Tiba-tiba orang Aduh banknya lagi nggak punya duit Kita tarik aja duitnya rame-rame Mungkin nggak sih? Mungkin Itu yang pertama Yang kedua Merugikan debitur Bank cairin bertahap Gue nggak ngebut nama banknya ya Pokoknya Bagi bank yang ngerasa Atau teman-teman yang ngerasa Posisinya lagi seperti itu Silahkan aja ya Kalau teman-teman cairnya bertahap Apakah teman-teman boleh Ngangsurnya bertahap? Ya nggak? Karena cairnya cuma separoh Yaudah teman-teman Ngangsur separoh aja lah Bulan ini Bisa nggak? Boleh nggak kata bank? Pasti nggak boleh teman-teman Ya nggak? Pasti teman-teman harus Ngangsur secara full juga Ya nggak? Pasti dong Masa? Kalau yang boleh bertahap itu Pencairan bank Teman-teman ngangsurnya harus full Kan gitu kan? Ya seperti itu lah ya bang Ya nggak? Jadi teman-teman dirugikan Alhamdulillah itu Ya nggak? Karena cairnya bertahap Harusnya teman-teman bisa Memutarkan kembali usahanya Dengan betul Kalau memang teman-teman Buat usaha ya Nggak tahu kalau Buat nasi utang Nah Teman-teman mutarkan usahanya Secara full Tiba-tiba teman-teman harus Memutarkan usahanya separoh-separoh Tapi teman-teman harus Ngangsur bertahap Ya Merugikan Konsumen nggak? Merugikan debitur nggak? Merugikan Ya nggak? Makanya gue sih menghimbau ya Gue sebagai apa sih menghimbau Cuma maksud gue Kalau cairnya cair aja Ya nggak? Jangan pakai alasan-alasan tertentu Yang justru menimbulkan spekulasi Di masyarakat Sehingga terkesan Bank tersebut lagi nggak punya duit Ya nggak? Walaupun Bonusnya juga jor-joran Laba bersihnya juga gede aja Ya nggak tahu lah ya bang apa ya? Seperti itu teman-teman Merugikan Debitur Ya nggak? Merugikan lah Harusnya teman-teman bisa muter full Tiba-tiba muster separoh Dan Coba cek yang cairnya 50% 50% Atau 20% Atau 80% Di luar blokiran ya Ingat ya Jangan sampai Om kok nggak cair semua Om cuma 95% Ya 5%-nya blokiran Ya bisa aja kan Ini cair yang blokiran normal ya Cairnya bertahap ya Sebulan depan lah Mungkin tahun depan ya Kayak gitu juga ya Coba cek di perjanjian kreditnya Ada nggak kata-kata Akan dicairkan 50% Akan dicairkan 30% Sisanya bulan depan Sisanya 2 bulan lagi Ada nggak disitu? Nggak ada teman-teman Sarat pencairan apa? Coba teman-teman baca lagi Perjanjian kredit teman-teman Sarat pencairan apa? Telah tanah tangani Perjanjian kredit Telah membayar biaya-biaya Ya nggak? Termasuk notaris Kalau ada jaminan Ya nggak? Asuransi sudah diketahui Pertanggungannya berapa Ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Perjanjian kerjaan gitu Sarat pencairan itu Bukan karena Banknya lagi nggak punya duit 50% Enggak Coba teman-teman cek lagi Cek lagi perjanjian kredit teman-teman Buka lagi lah Teman-teman kalau Tanda tangan perjanjian kredit Sebisa mungkin teman-teman Minta kopinya Ketika teman-teman tanda tangan Tungguin aja Atau besoknya lah ya Kalau tungguin kadang-kadang Pemimpinnya atau bosnya Lagi nggak ada di tempat Sehingga belum tanda tanganin Sama pihak banknya Biasanya teman-teman dulu Untuk tanda tangannya Besoknya mintain Buat apa om? Buat pegangan Kalau ada apa-apa Karena disitulah kunci semuanya Teman-teman mau pelunasan dini Dendanya berapa Teman-teman angsurannya Berapa lama disitu Bunganya berapa disitu Teman-teman baca Dan bisa komplain Kalau nggak sesuai Ya nggak? Kok jangka waktu saya 60 bulan ya Tapi di sistem 48 bulan Misalkan Teman-teman bisa komplain Kok belum kiranya Tiga kali angsurannya Padahal di perjanjian kredit Cuma satu kali Bisa komplain nggak? Bisa Teman-teman Kopi perjanjian kredit Wajib teman-teman pegang Setelah teman-teman Tanda tangan akad Kredit ya Mintain Yang buat pegangan Nah makanya Coba yang cairan Bertahap-bertahap itu Di perjanjian kreditnya Ada nggak? Wah ada om Orang bank ini juga nggak bakalan Iya Biasa kalau bank kan pasti memagari Untuk kepentingan bank Ya nggak? Pasti itu Ya nggak? Teman-teman nggak bakalan miss Mereka nggak bakalan miss Sorry Mereka nggak bakalan miss Mengenai Hal-hal yang menguntungkan Berbankan Sorry Kenapa lagi Gitu ya teman-teman ya Jadi Cek-cek lagi Dan Hentikan lah Pencarian-pencarian bertahap Itu ya nggak? Pinjol aja full Nggak mah Sebang atau lembaga pembelian Bertahap Nggak Kecuali memang Diperjanjikan dari awal Berdasarkan Alasan-alasan yang logis Nggak? Seperti itu ya Jadi Teman-teman Silahkan cross check Silahkan bertanya lagi ke mantrinya Kenapa cair-cair bertahap Sebulan Ada yang udah dijanjiin Seminggu Munggu depan cair Nggak cair-cair juga Teman-teman berhak protes Apalagi teman-teman sudah Tandatangan perjanjian kredit Ya nggak? Tandatangan pengikatan jaminan Malah di lotaris Itu teman-teman sudah lakuin Tapi seminggu nggak cair juga Teman-teman wajib protes Karena apa? Jangka waktu angsuran teman-teman Sudah Berjalan Ya nggak? Ketika teman-teman sudah tanda-tanda akat tuh Ya nggak? Ketika teman-teman tanda-tanda akat kredit Itu sebenarnya teman-teman harus cair Dan teman-teman rugi Rugi dong Ya nggak? Seminggu kemudian baru derima duitnya Sementara teman-teman harus udah ngang Sure Ya Ya mau terlalu polos-polos banget lah Ya nggak? Kalau mantrinya marah-marah kan ada tuh Oh mantrinya marah-marah Marah bom balik Ya nggak? Udah tanda-tanda perjanjian Sudah bayar Sertifikas sudah kau terima Ya nggak? Kecuali memang ada hal-hal tertubilah aja Pak mantri Pak Analis Kredit Ini kenapa Cairnya lama Kenapa? Ya nggak? Tanya ke mereka Kenapa jaminan saya ada apa Ya nggak? Atau mungkin Oh Pergantian pemimpin Oh Pergantian ini itu Kasih tau aja itu lebih baik Dibanding Marah-marah Marah-marah nggak ada solusinya Ya nggak? Itu malah bisa dituntut banknya ya Kalau nggak cair Oke? Guys itu yang bisa gue sampaikan ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Thank you Terima kasih